Kehadiran saya selama 45 hari tentunya juga tidak lepas dari kekurangan saya sebagai manusia biasa. Saya mohon maaf lahir batin kepada seluruh warga kota Tasikmalaya yang telah memberikan sebuah pelajaran bagi saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Asep Sukmana, sehari-hari bertugas sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, diberi tugas tambahan oleh Pak Gubernur sebagai PLH Wali Kota Tasikmalaya. Saya lahir di Bandung 12 Juni 1969, istri saya Nunung Nur Hayati, bertugas juga sebagai ASN di Pemprov Jabar. Saya punya dua anak, yang besar Agnia Nafilah Nur Anissa, sekarang mau memasuki pendidikan jenjang S2 Psikologi Olahraga di Universitas Indonesia Depok. Dan yang Bungsu, Nadib Apkar Al-Farisi, hari ini sedang menuntut ilmu di Universitas Sakarya Turki. Saya beralamat di Jalan Sari Indah 1, nomor 11, Babakain Sari, Kiara Condong, Bandung. Kemudian latar balakan pendidikan saya, terakhir saja saya serata dua dari Universitas Pajajaran, Kemudian serata satu dari Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, jurusan perencanaan pembangunan. Kemudian di tiga-nya saya dari APDN Bandung, lulus tahun 1990. SMA Negeri 16, kemudian SMP Negeri 27, dan SD Negeri Padasuka 1, semuanya di Bandung. Sebagai mana tadi disampaikan, mendapat tugas tambahan dari Pak Gubernur sebagai PLH Wali Kota Tasik Malaya selama 45 hari. Bagi saya, Kota Tasik Malaya, daerah yang tidak asing lagi. Masa muda saya juga beberapa tahun banyak dihabiskan di Kota Tasik Malaya. Karena orang tua saya juga berasal dari Panumbangan Ciamis, yang berbatasan dengan Tasik Malaya, tentunya juga secara kultur itu tidak jauh berbeda dengan Tasik Malaya. Alhamdulillah, secara adaptasi saya tidak terlalu banyak persoalan. Artinya, saya bisa cepat beradaptasi dengan teman-teman di Kota Tasik Malaya. Baik itu teman-teman ASN, kemudian tokoh masyarakat, Porkom Pindah, dan lain sebagainya. Selama 45 hari saya di Kota Tasik Malaya, tentunya ada banyak hal yang dapat saya pelajari, ada banyak hal ilmu yang saya dapatkan, ada banyak kawan yang saya dapatkan juga. Dari mulai awal, saya masuk pertama ke Kota Tasik Malaya. Tugas pertama saya melantik PPS bersama KPU. Dan saya masih ingat itu di Hotel Grand Metro. Ada beberapa pertanyaan dari wartawan, ketika saya mau bertugas di Kota Tasik Malaya, apa targetnya? Sebetulnya hanya tiga saya yang saya sampaikan. Pertama, tentunya juga saya hadir di Kota Tasik Malaya, itu untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Kota Tasik Malaya. Kemudian yang kedua, untuk menjaga netralitas ASN. Karena memang ini juga bagian penting dari seorang pemimpin di wilayahnya. Kemudian yang ketiga, untuk menjamin bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Kemudian selama 45 hari juga, tentunya banyak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang saya hadir di dalamnya, baik itu yang terkait dengan keagamaan, maupun program-program pemerintah. Dalam beberapa hal, saya ingin menjaga kesenambungan program yang sudah diinisiasi, baik oleh Pak PJ Wali Kota, maupun oleh teman-teman di Pemkot Tasik Malaya. Ada banyak program yang sudah dilakukan, yang sudah diinisiasi, yang sudah didiskusikan. Dan program ini juga program-program yang sangat menyentuh kepada masyarakat. Seperti halnya, Paranje, itu program yang berkaitan dengan budidaya ayam. Dan program ini juga sangat bagus, karena apa? Karena dengan program ini bisa menghentaskan empat persoalan yang ada di Kota Tasik Malaya. Satu yang terkait dengan stunting, kemudian persampahan, kemiskinan, dan tentunya juga inflasi. Banyak program-program lain yang mungkin juga saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi secara umum saya tahu, ada bakul tasik, ada tasik bager, dan sebagainya. Dan tentunya program-program ini tidak bisa berhenti sampai di sini. Program-program ini harus berkelanjutan, dan program-program ini harus terus direvitalisasi. Jadi, program-program ini juga harus terbentuk, tentunya juga harus dikawal oleh semua. Baik oleh pemerintah daerah, bekerja sama dengan swasta, bekerja sama dengan masyarakat, bekerja sama juga dengan unsur-unsur lain. Agar apa? Agar program ini bisa berjalan dengan baik, dan ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian selanjutnya, terkait dengan kehadiran saya 45 hari di kota tasik, tentunya dalam bahasa Sunda ini, saya siren, saya benyeran, saya juga harus memberikan manfaat, memberikan dampak, memberikan sesuatu yang baik untuk masyarakat di kota tasik. Walaupun misalkan banyak program yang tidak diinisiasi oleh saya pribadi sebagai wali kota, ataupun dengan teman-teman, tapi saya hanya ingin menjaga keseimbangan, menjaga sinergitas, menjaga kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara pemerintah dengan peruburan tinggi, antara pemerintah juga dengan elemen-elemen lain, termasuk juga antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah lain. Keberhasilan sebuah program dalam sebuah institusi, termasuk di pemerintah daerah, tentunya itu bukan keberhasilan sendiri, tapi keberhasilan bersama. Ya tadi sebagaimana saya sampaikan, ini adalah kolaborasi, ini adalah sinergitas, ada bagian-bagian dari semua elemen terhadap sebuah keberhasilan program yang sudah digagas, yang sudah didiskusikan oleh Pak PJ Wali Kota bersama rekan-rekan di awal. Saya hanya ingin menjaga kesenambungan, saya hanya ingin menjaga kebersamaan, saya ingin menjaga sinergitas, dan tentunya juga kolaborasi dengan semua unsur, agar program-program ini bisa lebih baik, agar program-program ini berkesenambungan, agar juga masyarakat Tasik bisa lebih sejahtera. Tasik Malaya di mata saya bukan kota yang asing. Tasik Malaya bagi saya adalah sebuah sejarah yang tidak bisa dilupakan. Karena bagaimanapun, walaupun saya lahir di Bandung, orang tua saya asal Ciamis, kemudian saya juga banyak menghabiskan waktu masa muda di Beberdilan dan Pancasila, tentunya juga ini memudahkan saya untuk beradaptasi dengan kota Tasik Malaya. Pasti ada beda Tasik Malaya dulu dan sekarang. Dan tentunya juga hari ini Tasik Malaya sudah lebih hebat, lebih baik, lebih bagus. Yang saya lihat dari berbagai aspek, sudut pandang sumber daya manusia. Saya juga melihat dengan kasat mata bagaimana sumber daya manusia yang ada di ASN Tasik Malaya. Ini juga sudah sangat baik. Dengan baik hari ini tentunya ke depan juga harus lebih baik. Di luar ASN tentunya juga, karena saya juga dalam beberapa hal berkomunikasi dengan beberapa elemen masyarakat, dengan tokoh ulama, dengan DPRD, dengan Porkom Pimda, kemudian juga ada beberapa elemen masyarakat yang hadir di ruangan saya. Ini juga memberikan sebuah gambaran bahwa sumber daya manusia di kota Tasik Malaya sudah cukup mumpuni. Dan ini adalah sebagai modal dasar untuk membangun kota Tasik Malaya. Selanjutnya kalau saya lihat perbedaan Tasik Malaya dulu dan sekarang, tadi juga sudah saya sampaikan, sudah lebih baik. Pertama di sumber daya manusia, kedua di infrastruktur. Kemudian juga secara ekonomi tentunya juga ini sudah lebih baik. Jadi tentunya masyarakat Tasik Malaya hari ini harus bangga dengan kondisi Tasik Malaya hari ini. Terlebih ditambah dengan berbagai program tadi yang saya sampaikan. Ini juga akan menguatkan, akan menambahkan untuk kehebatan Tasik Malaya di masa yang akan datang. Sekali lagi, saya bangga ditempatkan di sini. Saya senang, walaupun cuma 45 hari berada di kota Tasik Malaya. Dan tentunya juga ini bagian dari sejarah bahwa saya masa muda pernah di Tasik Malaya. Kemudian 45 hari pernah menjadi bagian dari kota Tasik Malaya sebagai PLH wali kota Tasik Malaya. Kalau ditanya kesan dan pesan, tentunya juga saya rasanya selama 45 hari tidak ada kesan yang tidak baik selama di kota Tasik Malaya. Saya berinteraksi dengan berbagai kalangan di kota Tasik Malaya. Saya juga banyak belajar tentang berbagai hal. Ada dari tokoh ulama, kemudian dari perguruan tinggi, dari masyarakat, seperti itu. Kemudian dari Porkom Pimda. Tentunya juga ini memberikan kesan yang sangat baik kepada saya sebagai pribadi, seperti itu. Dan sepulang dari Tasik Malaya yang insya Allah nanti tanggal 8 juga saya akan kembali bertugas di Bandung sebagai kepala dinas pemuda dan olahraga. Nah, kesan baik ini tentunya akan melekat dalam hati saya. Kemudian selanjutnya, saya tidak ada pesan secara khusus, tapi tentunya hanya ingin mengajak bersama-sama. Walaupun saya 45 hari ini sebagai bagian dari kota Tasik Malaya, tidak lama, tapi tentunya juga mari kita bersama-sama jaga kota Tasik Malaya ini untuk menjadi sebuah kota yang hebat, kota religius, kota yang sangat kondusif, kota yang sangat nyaman untuk ditempati oleh warganya. Terakhir, warga kota Tasik Malaya, kehadiran saya selama 45 hari tentunya juga tidak lepas dari kekurangan saya sebagai manusia biasa. Saya mohon maaf lahir batin kepada seluruh warga kota Tasik Malaya yang telah memberikan sebuah pelajaran bagi saya pribadi. Mudah-mudahan, ya tadi saya sampai kampaikan, saya siren, saya bernyiren, mudah-mudahan saya memberikan sedikit manfaat untuk kota Tasik Malaya. Segala lagi, saya ucapkan terima kasih atas semua kebaikannya, mohon maaf atas segala kekurangan saya selama di kota Tasik Malaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, CKP Ruangsa, yang mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak PLH oleh kota Tasik Malaya, Bapak PLH oleh kota Tasik Malaya yang telah memaksanakan tugas sebagai pelaksana harian dalam pelaksanaan tugas di kota Tasik Malaya. Semoga Bapak PLH selalu dalam pelindungan Allah SWT, selalu diberikan kekuatan, kesehatan, serta keselamatan dan masyarakat tugas, dan selalu sukses. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Hanafi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kota Tasik Malaya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak PLH wali kota Tasik Malaya, yang telah banyak mengukir kebersamaan dengan khususnya kami di Dinas Komunikasi dan Informatika, dan tentunya kami atas selama seluruh keluarga Dinas Komunikasi dan Informatika, mengucapkan selamat kepada Bapak atas pelaksanaan tugas Bapak di kota Tasik Malaya. Mudah-mudahan ini menjadi kenangan tersendiri bagi Bapak dalam menjalankan tugas di singkat provinsi, dan karir Bapak mudah-mudahan lebih baik lagi. Terima kasih kepada Bapak. Mohon maaf apabila selama menjalankan tugas di Tasik Malaya kami belum bisa memberikan kontribusi maksimal, dan mudah-mudahan mohon doanya Pak Dinas Komunikasi dan Informatika lebih baik lagi ke depan. Yang jelas Bapak Asif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak PLH wali kota Tasik Malaya, Pak Asif. Selama ini telah mengebutkan diri di Pembu Kota Tasik Malaya, walaupun hanya 45 hari, semoga beliau sukses dan sehat selalu. Teruntuk Bapak PLH wali kota Tasik Malaya, sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan segala agud-agudannya. Salam olahraga. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asif Manu Permana, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasik Malaya. Mengucapkan terima kasih dan minta maaf kepada Bapak PLH yang selama ini 45 hari di Kota Tasik Malaya. Mudah-mudahan Pak PLH selama di Kota Tasik Malaya sangat berkenan dan juga berkaitan dengan masalah PLH ke depan. Semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Bila itu, Piko Idayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atur nungun. Thank you, Bapak. Semoga Bapak sehat selalu. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampur Adun. Kami keluarga besar, Dinas KUMKM, Perincian dan Perdagangan Kota Tasik Malaya. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak PLH Wali Kota Tasik Malaya atas kerjasamanya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Diana, Kepala Dinas KUMKM, Kota Tasik Malaya. Mengucapkan selamat bertugas kembali kepada Bapak PLH Wali Kota Tasik Malaya di tempat asal. Adapun selamat di Tasik Malaya, kami merasakan kebersamaan dan juga semangat untuk bekerja bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar, Dinas KUMKM, dan Arsip Daerah Kota Tasik Malaya. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak PLH Wali Kota Tasik Malaya atas kebersamaannya selama ini, walau sebentar, tapi sangat berkesan. Semoga Bapak tetap sehat, sukses, dan dibudahkan dalam berbagai urusan dan barokat oleh Allah SWT. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar, Bapak Pendah Kota Tasik Malaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Adas Asep Sukmana MSI selama beliau menjadi PLH Wali Kota Tasik Malaya. Semoga Bapak selalu sehat, sukses, berkah, dan tetap jaya di darat, di laut, dan di udara. Well! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya masa jabatan PLH Wali Kota Tasik Malaya, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Adas Asep Sukmana MSI atas dedikasinya selama menjabat menjadi PLH Wali Kota Tasik Malaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PLH Wali Kota Tasik Malaya, Bapak Dr. Adas Asep Sukmana MSI. Semoga sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PLH Wali Kota Tasik Malaya atas keseluruh kinerja yang telah dilaksanakan dan mendorong istri kapil Pekat Tasik Malaya untuk tetap berkinerja dalam penyelanggaran dan administrasi kependukan dan kegiatan sifil di Pekat Tasik Malaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanino Jamania, PLP Kepala Dinas PT KBP 3A mengucapkan terima kasih kepada PLH Wali Kota Tasik Malaya, Bapak Dr. Anas Haji Asep Sukmana MSI yang telah bekerja mencurahkan segenap pikiran dan tenaganya untuk Kota Tasik Malaya. Semoga tambah sukses dan senantiasa ada dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Aturnuhun, Pak PLH, sehat teras, berkas, salamina. Amin. Terima kasih Pak Asep Sukmana selama menjalankan tugas sebagai PLH Wali Kota Tasik Malaya. Sehat, bahagia, sukses untuk menatap masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PLH Wali Kota. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Semoga sukses. Pak PLH Wali Kota Tasik, Pak Asep Sukmana, Aturnuhun, Tosnyumpinkan Pak Ustadz Adi Hidayat, Kota Tasik Malaya, Mugia, Bapak, Ditangtayungan, Satrasna, Ku Allah SWT. Aturnuhun. Aturnuhun, Pak PLH, atas dedikasinya, semoga sehat dan sukses selalu. Aturnuhun, Pak PLH, Mugia, Tami Berka, Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya Dian Danau Biasa, sebagai sekolah bagian administrasi pembangunan, mengucapkan terima kasih kepada yang terormat, Bapak PLH Wali Kota, Bapak Asep Sukmana, yang telah melaksanakan tugas di Kota Tasik. Alhamdulillah, dengan kepimpinan Bapak, Kota Tasik semakin maju dan semakin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak PLH Wali Kota Tasik Malaya. Semangat terus untuk berkarya. Aturnuhun, Pak PLH, salam bagus, mudah dan sehat selalu dan sukses. Sang murahsun, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PLH Wali Kota Tasik Malaya. Semoga sukses selalu dalam setiap melaksanakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak PLH Simkuring Budi Aman, Inspektur Kota Tasik Malaya, mengaturkenuhun di waktu singkat 45 linten, tapi segera halnya Simkuring jasanya untuk menghasilkan. Aturnuhun, Pak PLH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak PLH Wali Kota Tasik Malaya. Semoga sukses dan sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya samat menghubungi Kota Tasik Malaya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bukerandes Haji Asap Sukmana NSI, selaku bel hal dari Kota Tasik Malaya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan dalam menjalankan kubes. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Cama Ciburem, Kota Tasik Malaya, menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak PLH Wali Kota Tasik Malaya yang telah memberikan kontribusi positif untuk masyarakat Kota Tasik Malaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak PLH Wali Kota Tasik Malaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Cama Ciburem, mengucapkan terima kasih kepada Bapak PLH Wali Kota Tasik Malaya. Semoga Bapak sukses dan insya-sya-sya-sya-sya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Cama Ciburem, Kota Tasik Malaya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Nelastasia Cikmana, PLH Wali Kota Tasik Malaya. Patah sarahan dan bimbingannya selama beliau berjabat sebagai PLH Wali Kota Tasik Malaya. Mudah-mudahan berkerjaan dan kesehatan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kato Setia Budi, Cama Taman Sari, mengucapkan terima kasih kepada Pak PLH yang telah kerja dengan baik di Pemerintah Kota Tasik Malaya. Semoga sukses kembali ke tempat jabatan semula sebagai Kepala Tinas Budpar, Provinsi Jawa Barat. Sukses selalu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Tedis Piyadi, PLT, Cama Tsehideng, ucapkan sukses selalu buat Pak PLH Wali Kota Tasik Malaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatu nuhun ya Pak PLH. Sehat Pak. Hatu nuhun Pak PLH. Well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk PLH Wali Kota Tasik Malaya, Bapak Dr. Anas Asep Sikman NSI, kami haturkan terima kasih atas segala kebaikan dan dedikasinya untuk Pemerintah Kota Tasik Malaya juga atas segala motivasi dan keladannya. Semoga Bapak sekeluarga diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan olehnya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Muladi, saya seberi PLH Wali Kota Tasik Malaya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat PLH Wali Kota Tasik Malaya, Bapak Dr. Anas Asep Sikman NSI, beserta Ibu Nunung Ngerhayati Kurniati Wahdah SOS MAP yang telah mengabdikan diri untuk menjadi Kepala Daerah di Kota Tasik Malaya. Banyak hal yang bisa saya dapatkan dari kepemimpinan Bapak dan Ibu selama ini. Semoga semua ini menjadi amal ibadah yang baik untuk Bapak dan Ibu dan semoga diberikan kelancaran dan kesehatan untuk Bapak dan Ibu. Dua kata untuk Bapak dan Ibu, mantap dan asik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Anas Asep Sikman NSI sebagai PLH Wali Kota Tasik Malaya. Semoga Bapak sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur Nuhun Pak PLH selama 45 hari di sini. Semoga Bapak sehat selalu. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekretariat Tim Penggerak PKK Kota Tasik Malaya dan Sekretariat Dharma Wanita Kota Tasik Malaya. mengucapkan terima kasih kepada Bapak PLH Wali Kota Tasik Malaya peserta Ibu. Semoga sehat selalu dan diberkati oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pesal Rahman, ayat N. Sekretariat saya Raku Tata Tasik Malaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak PLH Dr. Anas Asep Sikman NSI atau Ruhun atau Pak Abdi di Kota Tasik Malaya versi berjuara Well! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi, Bayu, di bagian umum saya Tata Kota Tasik Malaya. Bapak, hati-hati-hati. Saya tahu sedelami, tapi alhamdulillah yang Bapak di Tasik Malaya biasa berkesan. Bapak Abdi, saya para kanca di bagian umum. hakuntan sahupamina di bagian umum seharusnya pelayanan dan wakiran berkenan dengan Bapak-Bapak. Haturnuhun Bapak PLH wali kota Tasik Malaya. Haturnuhun Bapak PLH, semoga sukses selalu. Haturnuhun Bapak PLH, cing sehat. Haturnuhun Bapak PLH, sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.